musik 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 hai 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 baik sekarang kita masuk ke sub-3 mengekerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi ya ya kalau di Wiro friends yang dikatakan objeknya itu berupa tomat tomat tapi anggap apa aja itu sebuah 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 partikel kecil yang bergerak ke atas dia dilempar dengan kecepatan dengan kecepatan awal V0 sehingga energi kinetiknya adalah sengah mv0 kuadrat energi kinetik full ketika dia dilempar ke atas ya nah partikel ini akan bergerak ke atas sedangkan gaya gravitasi itu ke arah bawah jadi gaya gravitasi ini memperlambat kecepatan partikel ya kecepatannya menjadi makin lama makin berkurang sampai di titik tetang jadi titik tertinggi kecepatannya itu habis itu sebesar nol ya jadi semakin ke atas maka energi kinetiknya ini akan semakin berkurang ya karena kecepatannya juga berkurang ya jadi kalau kita lihat ya di sini gaya gravitasinya itu adalah ke bawah sedangkan pergeserannya itu adalah ke atas maka membentuk judut 180 derajat ya membentuk judut 180 derajat sehingga kos 180 derajat adalah min satu ya min satu sehingga besar eh wg ya wg itu adalah min mgd ya jadi disini artinya adalah objek ini dia melepaskan energi kinetik ya melepaskan energi kinetik ya ke gravitasi ya sebesar mgd sebesar mgd jadi kerja yang dilakukan disini yang dilakukan oleh partikel ini adalah negatif karena dia mengeluarkan energi ya mengeluarkan energi yang tadinya energinya penuh menjadi makin lama makin sedikit dan sampai titik paling atas dia energinya habis jadi dia mengeluarkan energi objek ini partikel ini mengeluarkan energi ke lingkungannya dalam hal ini adalah gravitasi ketika dia mencapai titik tertinggi kecepatannya adalah 0 ya disini energi kinetiknya adalah 0 lalu dia akan jatuh ke bawah ya jatuh ke bawah dimana pergeserannya adalah ke arah bawah juga ya berarti membentuk judut dengan gaya gravitasi adalah 0 ya kos 0 adalah 1 ya jadi sama dengan mgd sama dengan plus mgd jadi disini kecepatannya makin lama makin bertambah ketika turun semakin turun kecepatannya bertambah energi kinetik yang tadinya 0 ya karena kecepatan dia di paling atas kecepatannya 0 semakin ke bawah energi kinetiknya bertambah berarti disini objek disini dia menerima energi ya menerima energi berarti kerja yang dilakukan adalah positif ya jadi ketika naik kerjanya itu adalah negatif ya jadi segera kerjanya negatif berarti dia mengeluarkan energi ke sistem ke ke kelingkungan maaf ya sistem mengeluarkan energi ke lingkungan ketika turun maka dia menerima energi dari lingkungan ke sistem ya dari lingkungan ke sistem yaitu karena menerima energi berarti dia disini jadi plus ya kesimpulannya ketika partikel itu naik ya maka partikel itu mengeluarkan energi ya sementara lingkungan dalam hal ini adalah gravitasi dia menerima energi ya menerima energi ya jadi sistem disini mengeluarkan energi maka energinya adalah minus ya ketika turun sistem menerima energi dari lingkungan ya jadi menerima energi dari lingkungan maka kerjanya adalah positif gitu ya di jadi kalau naik kerjanya minus kalau kebawah kerjanya adalah positif artinya kalau kerjanya positif itu berarti sistem menerima energi yang ada energi yang masuk ya kalau ini berarti ada energi yang keluar oke ya paham ya ya jadi disini ketika partikel ini naik ya F kalau F nya keatas D nya keatas maka kerjanya adalah positif ya kalau F nya kebawah maka kerjanya negatif kenapa negatif karena geraknya keatas F nya kebawah ya kalau objeknya itu bergerak kebawah ya gayanya itu keatas maka dia negatif kalau gayanya kebawah geraknya kebawah kos nol berarti kerjanya adalah positif nah oke ya lanjut ya kita lanjutkan nah sekarang kita anggap kita mengangkat sebuah partikel ya seperti objek dengan menerapkan gaya partikel keatas jadi dengan cara katakan saja menarik ya menarik benda itu keatas dengan kita kita mengeluarkan gaya ya nah jadi usaha yang dilakukan kita berikan simbol wa wa aplikasi jadi kita menarik benda untuk mengangkat keatas gitu ya jadi berarti kita mengeluarkan gaya jadi gaya nya itu adalah menarik benda gaya nya itu adalah keatas dan benda akan bergerak keatas karena gaya nya keatas bendanya bergerak keatas ya maka wa usaha yang diterapkannya itu adalah positif ya kan karena kos nol berarti positif berarti disini kita mentransfer energi ke objek tersebut atau ke partikel tersebut dan partikel tersebut dia akan menerima energi gitu ya sementara karena gaya gravitasi yang arahnya berlawanan dengan arah gerak kerjanya akan negatif maka objek tersebut dia akan mentransfer energi ke luar ya jadi objek tersebut menerima energi dari kita lalu ditransfer energinya keluar ya menerima energi dari kita berarti ee w nya w nya w nya itu positif ya lalu dikeluarkan lagi ya w nya adalah negatif itu kalau bendanya itu naik ya jadi bendanya naik ee disini ee w nya positif ininya negatif ya jadi w a dikurang wg ya jadi w nya usahanya harus lebih besar supaya dia lebih lebih besar daripada wg supaya benda itu bergerak ke atas gitu ya oke ya sementara kalau ee dia bergerak ke bawah bendanya bergerak ke bawah ee maka gaya gravitasi ke arah bawah bendanya ke bawah maka wg nya itu adalah positif ya wg nya positif sementara gaya yang kita terapkan itu adalah ke atas ya karena bergeraknya ke bawah jadi w a nya gaya nya ke atas geraknya ke bawah w a nya negatif w g nya positif kalau bergeraknya ke bawah ya jadi kalau tadi naik w a nya positif w g nya negatif ya sekarang kalau bergerak ke bawah maka yang positif adalah w g nya ya yang negatif adalah w a nya ya oke ya maaf ya nah jadi ee kalau objeknya ini stationary jadi stationary stationary seandainya dia turun dia bergerak dengan ee kecepatan yang sama yang tetap tidak berubah berarti di sana tidak ada percepatan atau atau juga dia diam tidak bergerak jadi kalau diam berarti diam atau dia bergerak dengan kecepatan tetap delta k nya ini 0 karena tidak ada perubahan kecepatan berarti tidak ada perubahan energi kinetik 0 berarti w a sama dengan min w g w g nya adalah mgd cos theta ya ini kerja yang dilakukan naik dan turun ya kalau atau eh eh dia stationary kiraknya stationary ya sama dengan min mgd cos theta ok lanjut ya ini ada kereta kereta yang ditarik oleh suatu katakan binatang ya eh eh binatang kijang ya di atas es berarti karena es dia licin tidak ada gaya gesek frictionless ya gitu ya ditarik eh ya eh jadi keretanya ini ditarik ya dimana pada saat awal bergerak sampai akhir ya itu tidak ada perubahan energi kinetik ya jadi dari mulai bergerak sampai dia ber akhir bergerak itu tidak ada perubahan energi kinetik berarti kecepatannya adalah lajunya lajunya adalah konstan ya disini kereta dan beserta isinya ini eh masanya itu adalah 200 kg ya 200 kg ya masanya 200 kg sudutnya 30 derajat ya dia bergerak eh sejauh di yaitu 20 meter ya bergerak sejauh 20 meter nah sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak kerja yang dilakukan ya pada kereta ini oke disini eh kita hitung eh eh kerja normal ya WN kerja normal karena adanya gaya normal jadi kalau ada gaya normal berarti ada gaya berarti ada kerja gitu ya jadi kerja normal yang di karena adanya gaya normal gaya normal itu kan ke atas ya tegak lurus dengan permukaan ini ya ke atas ini ya jadi dia membentuk eh eh dengan di dengan pergerakannya itu membentuk judut 90 derajat berarti usaha eh apa kerja yang dilakukan oleh gaya normal itu adalah 0 nah sekarang kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi ya karena adanya gaya gravitasi apa kerja yang dilakukan ya jadi disini fgx ya ada gaya gravitasi ke arah bawah ya ke arah bawah berarti disini mg sin ya mg sin theta ya mg sin theta itu sebesar 980 newton ya jadi arahnya ini arahnya ke sini ya arahnya ke bawah ya arahnya ke bawah nah sedangkan geraknya kan ke sana berarti w nya adalah fgx dikali dengan d dan sudutnya adalah 180 derajat ya sehingga besarnya kerja yang dilakukan karena adanya gaya gravitasi itu adalah minus ya jadi wg nya adalah minus 1,96 x 4 Joule ini berarti gaya gravitasi memindahkan energi dari kereta ya memindahkan energi dari kereta berarti kereta mengeluarkan energi ya minus ya jadi sistem mengeluarkan energi ke kereta eh sistem mengeluarkan energi ke gravitasi ya sebesar 1,96 x 10.6 4 Joule atau gaya gravitasi gaya memindahkan energi dari kereta ya kalimatnya sama ya memindahkan energi dari kereta atau kereta mengeluarkan energi ke gravitasi gaya nah atau cara yang kedua ya cara kedua kita hitung wg wg nya berapa ya wg nya adalah fgd cos 120 fg ke bawah d nya kesana membentuk sudut 120 langsung nah ini besarnya adalah sama ya 1,96 x 10.4 Joule oke lanjut nah ini gaya tariknya gaya tariknya gaya tarik atas ya disini ya disini eh ada dua cara ya jadi cara yang termudah adalah kita menghitung delta k sama dengan w jadi w ini merupakan net ya net kerja yang dilakukan ya net kerja dilakukan yaitu disini yang yang ada adalah WN WG dan WT ya WG WN dan WT jadi WT nya itu eh tali ya eh tarik itu kayak tarik ya usaha ya usaha menariknya ya disini total karena WN nya itu adalah 0 ya karena dia energi kinetiknya perubahan energi kinetik awal dan akhir itu sama maka eh eh perubahan energi kinetiknya adalah 0 WN nya 0 WG nya minus ya sehingga kita mendapatkan usaha eh kerja eh daripada eh katakan P nya itu ya atau eh tali ya tali nya itu kan menarik kereta itu sebesar 1,96 jadi sama besarnya A nya arahnya beda ya oke cara kedua ya cara kedua adalah eh F net sama dengan M A X ya jadi gaya net semuanya ya jadi gaya net adalah F T dikurang M G sin 30 M A nya 0 ya jadi F T M G sin nah ini ya jadi F T nya adalah M G sin 30 dikali dengan D ya Sama juga hasilnya 1,96 x 10 4 ya langsung lagi di sampel ini kita akan menghitung kerja eh yang dilakukan oleh elevator ini masanya 500 kg ya dia turun dengan laju 4 meter per sekon ya elevator ini disangka oleh kabel diatasnya ya dia bergerak kebawah ya turun dengan percepatan konstan ya turun dengan percepatan konstan sebesar G per 5 ya nah selama turun ya jatuh ya selama jatuh elevator jatuh atau turun ya ya dia akan dia menempuh jarak 12 meter ya dari titik ini kebawah dia men turun sejauh 12 meter nah sekarang berapa kerja yang dilakukan oleh cap karena adanya gaya gravitasi kerja yang dilakukan elevator karena adanya gaya gravitasi jadi gaya gravitasi kebawah pergerakannya juga kebawah maka kerjanya adalah positif jadi Wg-nya adalah positif ya nah yaitu 59 kilojoule jadi dalam hal ini sistem dalam hal ini adalah elevator ya dia akan sistem atau elevator dia akan menerima energi ya menerima energi sebesar 59 kilojoule dari gaya gravitasi ya oke karena ini Wg-nya positif ya jadi sistem dia menerima energi selama 12 meter ya turun kebawah berapa kerja WT ya tadi kabelnya WT di sini WT itu adalah kerja daripada tali yang dilakukan oleh cap ya dimana talinya itu eh eh ke arah atas ya karena T-nya itu ke arah atas ya sementara geraknya itu ke arah bawah ya jadi di sini geraknya T min FG sama dengan MA ya sesuai dengan Newton T min MG sama dengan MK jadi WT di sini adalah T karena T-nya ke atas D-nya ke bawah sudutnya adalah 180 ya di sini T-nya ini sama saja MA tambah G ya ya karena di sini dipercepat jadi ada A ya ya jadi A-nya adalah G per 5 ya min G per 5 arahnya ke bawah ya jadi ditambah jadi seperti ini kosnya adalah 180 derajat sehingga kita dapat eh kerja eh kerja akan dikarenakan adanya tali yang support ya support elevator itu ya itu sebesar minus 47 jadi dalam hal ini elevator mengeluarkan energi ya minus ya jadi elevator mengeluarkan energi ke kabelnya ya dan dia mendapatkan energi dari gravitasi ya dari kaya gravitasi dia mendapatkan energi dan energi eh dia elevator mengeluarkan energi ke tali ya sebesar minus 47 ya jadi energi yang masuk 59 keluarnya 47 berarti dia bergerak ke bawah eh 59 dikurang 47 ya eh usaha yang dilakukan oleh elevator ini ini ya jadi masuknya 59 keluarnya 47 jadi sekitar eh 12 ya 12 kilo joule jadi elevator itu melakukan eh kerja sebesar 12 kilo joule ya ini dia ya jadi net net kerja yang dilakukan oleh cap selama turun itu adalah 12 kilo joule oke ya lanjut nih yang D nya eh energi kinetik cap ya pada akhir 12 meter ya jadi energi kinetiknya ya awalnya itu energi kinetiknya adalah dia bergerak dengan eh kecepatan 4 ya 4 meter per detik kuadrat ya eh W nya adalah eh W nya eh W nya ada 1,18 12 x 10 4 joule ya sehingga energi kinetiknya adalah 16 kilo joule oke nah paham ya nah sekarang kita masuk ke gaya pegas ya kerja yang dilakukan oleh spring force ya gaya pegas ini merupakan gaya yang bervariasi ya jenis gayanya eh bervariasi ya atau disebut dengan spring force ya eh jadi gaya yang dikarenakan adanya pegas adanya spring ya jadi ini eh di di alam ini banyak ya eh gaya-gaya yang disebabkan karena eh pegas ini ya ya oke ya jadi kita akan coba memahaminya ya jadi eh pada awalnya ya eh eh katakan disini seperti terlihat dalam gambar ada kotak ya kotak dimana di sisi yang ini di diikatkan dengan sebuah pegas dimana pegas yang satu ujungnya itu ditetapkan ke suatu tembok atau eh keadaan yang tidak berubah ya fix ya disini nah ini oleh benda ya eh pegas ini tidak dalam kondisi tertarik atau tertekan ya tidak dalam kondisi stretch atau compress ya sehingga disini fx nya sama dengan 0 x nya juga 0 ya atau disini dalam keadaan relax ya jadi dalam keadaan relax ya ketika kotaknya ini ditarik ke kanan ya ditarik ke kanan ya maka kotaknya akan bergerak ke kanan ya maka gaya gaya pegas ini dia akan juga menarik tapi arahnya berbeda kiri karena dia akan menuju ke restoring namanya ini gaya kirinya ini namanya restoring force ya dia menuju ke berusaha untuk memindahkan kotak ini ke keadaan awal ya keadaan relax ya karena pegasnya ini dalam kondisi stretch ya stretch jadi dia berusaha dalam kondisi berubah menjadi kondisi relax kembali maka dia akan menarik kotak ini ke arah kiri ya yang besarnya adalah min kd ya karena arahnya berlawanan ya jadi knya adalah konstanta pegas ya jadi ini hukum hukum yang berlaku ya FS sama dengan min kd min ini menunjukkan bahwa gaya dan pergerakan itu selalu berlawanan ya pergeraknya ke atas maka gayanya kesini ketika bendanya itu andai tidak ditarik tapi didorong ya ke kiri ya sama juga maka gaya restoring pole-nya adalah ke kanan ya jadi dia selalu berlawanan antara gerak dengan gayanya ya ini oke ini gaya pegas ya jadi dalam bentuk yang persamaan umum hukum hukum bisa ditulis dengan fx sama dengan min kx kita lanjutkan sekarang kita akan menghitung kerja net yang dilakukan oleh pegas ya dari titik x i awal ke titik x akhir ya jadi ini merupakan penjumlahan dari semua gaya semua kerja yang ada kerja itu merupakan sigma penjumlahan daripada karena rumpusnya adalah f delta x ya ini minus karena gaya dan pergeserannya berlawanan ya jadi kalau delta x ini mendekati 0 limit mendekati 0 dia akan menjadi integral ya integral dari xy ke xf ya di sini integral karena fx ini untuk pegas adalah kx ya maka di sini kita bisa lakukan integral sehingga kita mendapatkan nilai ini ya jadi di sini Ws sama dengan sengah kx i kuadat minus sengah k the final kuadat ya ini adalah kerja oleh kerja eh oleh spring force ya gaya pegas ya jika x i sama dengan 0 ya lalu kita posisi akhirnya itu kita namakan dengan x ya maka Ws itu sama dengan sengah kx kuadat ya jadi kalau x nya itu 0 ya kerja Ws ini adalah positif jika bloknya mendekati posisi x sama dengan 0 yaitu posisi rileks ya dan dia akan mempunyai nilai negatif jika bloknya itu menjauhi ya eh menjauhi dari titik x sama dengan 0 jadi bergerak dari x sama dengan 0 ke x yang lebih jauh ya sekarang kita akan menganalisa dalam satu dimensi ya kerja yang dilakukan eh oleh gaya yang bervariasi ini ya secara umum ya jadi disini delta W sama dengan sigma F delta X ya ya jadi kalau ini ada kurva eh vertikalnya F gaya ini nya X maka delta W sama dengan F delta X ya kita bisa buat potongan-potongan kecil ya seperti ini delta X ya tingginya F ya lalu ini jumlahkan semua sehingga untuk rumus ini ya delta jadi F kali delta X ditambah F yang ini kali delta X dan seterusnya ya jadi tidak lain ini menyatakan luas luas daripada eh kurva F X ini kurva di bawah F X ya kalau delta X nya ini kita perkecil ya perkecil terus mendekati 0 maka sigma ini dia menjadi integral ya jadi integral F X di X kalau kita analisa dalam tiga dimensi maka F itu bisa kita uraikan dalam bentuk F X F Y dan F Z ya partikel yang bergeraknya juga kita bisa bentuk dalam bentuk faktoris dinyatakan dalam bentuk faktoris seperti ini di R sama dengan D X I plus D Y J plus D Z K ya jadi di sini eh pertambahan kerja yang dilakukan pada partikel oleh gaya F selama perkecilan di R kita bisa nyatakan di D W sama dengan F dot D R ya kalau di integralkan jadi W net nya integral di W ya seperti ini ya masing-masing di integralkan semuanya terhadap X Y dan Z kita eh akan menghitung melihat energi kerja eh energi netik dengan kerja ya di sini W sama dengan integral F X D X F X nya sama dengan M A ya M A dimana A nya itu merupakan turunan D V per D T ya D V per D T ya lalu di sini dengan menggunakan chain rule ya D V per D T sama D V per D X D X per D T ya jadi D X per D T sama dengan P ya sehingga eh D V per D T di sini kita bisa ganti dengan ini ya eh D V per D X P ya jadi sehingga sehingga kita akan eh bentuk persamaan B sama dengan integral M V D P ya kita bisa integralkan ini M nya keluar keluar sehingga bentuk eh senya M F kuadrat min senya M V kuadrat yang tidak lain adalah energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal atau delta K ya jadi ini hubungan antara kerja dengan energi kinetik ini ada contoh ya eh gaya sebesar itu 3 X kuadrat ya arahnya I dan 4 Newton yang arahnya J ya X nya di dalam meter ya eh dikenakan pada sebuah partikel ya jadi sini hanya merubah energi kinetik partikel ya berapa banyak kerja yang dilakukan partikel ya eh jika bergerak dalam koordinat 2 meter 3 meter 3 meter 0 meter ya dari 2 meter 3 meter sampai dengan 3 meter 0 meter ya eh eh lalu eh speednya speed partikelnya apakah bertambah eh berkurang atau tetap sama ya jadi kita hitung disini ya dengan menggunakan integral ya eh eh ini 4X yang masing-masing diintegralkan dengan di X dan di Y ya hingga kita dapat ini dan W nya adalah eh 7 J ya kita masuk ke power ya jadi apa itu power jadi power merupakan banyaknya kerja yang kita lakukan dalam dalam rentang waktu ya banyaknya kerja dilakukan dalam katakan satu detik gitu ya itu adalah P power ya kalau rentang waktu tertentu ya kita akan nyatakan itu dengan average ya 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 kalau pada saat waktu DT ya jadi waktu sesaat disini maka kita bisa nyatakan itu dalam power instantaneous jadi delta T nya disini eh mendekati 0 limit limit delta T mendekati 0 sehingga menjadi DW per DT ya satuan power itu adalah watt ya atau sama dengan 1 J per sekon ya ada juga horsepower ya jadi horsepower itu sebanding dengan 746 Watt ya 1 kilowatt hour itu sama aja 1 kilowatt hour kilo ya pulangkat 3 Watt ya powernya 3600 sekon sehingga itu 1 kilowatt hour kWh itu sama aja 3,6 eh megajoule ya jadi disini P DW per DT W nya itu F cos ah peta DX ya jadi DX per DT ya ini adalah V ya jadi hubungan P ya power gaya dengan kecepatan itu adalah dot nah F dot V power instantaneous ini ada quiz ya silahkan dicoba ya ada ada beberapa nomor sepertinya 1 2 3 ya 4 ya sepertinya ini yang terakhir 4 coba kita lihat coba kita lihat oh ada 5 5 ya sepertinya ada 5 ya silahkan dicoba untuk latihan jika ada eh pertanyaan atau yang mungkin masih bingung silahkan dikomentar saja eh jika mungkin dijawab akan dijawab jika tidak ya kita perlu waktu dan tempat yang berbeda eh jangan lupa like, subscribe ya ya dan komentarnya yang eh konstruktif ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku adew Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton